selamat berkabung kembali sahabat dv channel di kesempatan ini saya akan memperbaiki sebuah motor jupiter mx5 speed ya nah ada jupiter mx new nih permasalahan pada motor ini adalah motor keluar asap yang cukup parah jadi oli mesin itu cepat sekali berkurang normal dan suara motor motor juga menjadi nah cukup berisik ya ini kalau teman-teman lihat bagian kenalpotnya nalpotnya udah kayak kenalpot dua tak ya ini cepat sekali ngabisin oli teman-teman dan juga suara motor ini juga cukup gemercek ya dari timur suara cukup gemercek dan juga tentunya tarikan motor motor juga menjadi sangat kurang sekali ya karena pembakaran tidak sempurna diakibatkan oleh oli mesin yang ikut terbakar pada ruang bakar normal nah saya akan mengganti blog pada motor jupiter mx5 speed ini sesuai dengan permintaan yang punya motor juga yang menginginkannya jadi saya memang sempat memberikan dua alternatif memakai blog yang biasa atau memakai blog yang memori ya dan pada kesempatan ini yang punya motor sendiri meminta saya untuk memasang blog yang biasa ini blog tipe yang biasa jadi dia ada ada boring yang sudah tertanam pada blog ini ya jadi harganya cukup murah teman-teman saya akan memasang pada jupiter mx5 speed ini dan bagaimana hasilnya setelah saya memasang blog yang biasa ya bukan blog originalnya dari blog yang yang ini Oke lanjut kita akan langsung melakukan pembakaran mulai dari melepas bagian radiator dan juga nanti kita akan melepas dan mengganti bagian bloknya dan tentunya kita akan melakukan pembersihan di bagian adepat pada yang lain Oke saya akan melepas di bagian radiator dulu teman-teman nah tetapi sebelumnya kita harus melepaskan air radiatornya dulu dengan cara membuka baut yang ada di di bagian blok pormen setelah itu saya melepas knalport dan selanjutnya saya juga melepas mekanisme selang yang menuju ke radiator teman-teman Oke kita akan lepas dan selanjutnya kita akan lepas radiatornya dan juga air untuk cadangan radiator atau tabung resorpornya kemudian kita lepaskan selang yang menghubungkan radiator dengan pompa ada radiator ada pulpamnya dan selanjutnya kita akan melepas pulpamnya teman-teman ini pulpamnya kita akan lepas dan pulpam sudah terlepas selanjutnya saya akan melepaskan manipul karburatornya teman-teman Oke kita akan lepas manipul karburatornya bisa menggunakan kunci L atau juga bisa menggunakan kunci Reng sepuluh teman-teman Oke kita akan lepas selain itu kita lepas baut nah ini ya baut pegangan dan mesin bagian atas yang berhubungan dengan kop teman-teman ini kita lepaskan kemudian kita akan melepas mekanisme dari tutup kop ini mekanisme tutup kopnya ini kita akan lepaskan dulu dengan menggunakan kunci 8 ya sudah itu kita akan melepaskan gear timing ini teman-teman ini gear timingnya kita lepas sudah terlepas dan selanjutnya kita lepaskan kop dengan menggunakan kunci 12 shock ya Nah seperti ini sini saya lepas bagian daripada kop mekanisme kop kop ya kita akan melepas kopnya dan oke kopnya sudah terlepas teman-teman dan selanjutnya kita akan melepaskan blok ya blok sehar nah ya ini nanti akan kita ganti dengan ini kita akan lepaskan blok seharnya Hai nasla saya melakukan pembongkaran teman-teman dan kondisi pada kopnya seperti ini ya ini sudah berkerak sekali dan juga di saluran-saluran radiator juga sudah kotor sekali ini bloknya nah kalau bloknya kita lihat ya di bagian dalam ini sudah seperti ini ya sudah kayak jenong di bagian bawahnya teman-teman nah teman-teman lihat sendiri kondisi seperti itu nah kondisi seharnya teman-teman ini juga sudah barat ya sudah mengalami kawasan jadi ini ya nanti akan kita ganti ya tapi sebelumnya saya akan melakukan penyerbiasin di bagian kop dulu agar nantinya setelah kita melakukan pemasangan hasilnya maksimal oke sekarang saatnya saya untuk memasang ya bagian daripada blok sehar nah ini blok sehar yang biasa ya seperti apa yang saya ungkapkan di awal teman-teman dan itu seharinya udah saya pasang ya sedangkan udah di bagian kop teman-teman ini kopnya udah saya bersihkan kamu udah saya bersihkan sedangkan untuk ini ini klip-in ternyata tadi bengkong teman-teman jadi kedua klep ini udah saya ganti ya dengan klep original dan ukuran milik daripada Jupiter M8 ini ya di bagian saluran ini udah saya bersihkan juga saluran ek juga udah saya bersihkan teman-teman gitu tapi cuma dibersihkan bukan diporsing ya Nah sekarang saatnya saya untuk memasang di motor ini ya tetapi sebelum melakukan pemasangan sebaiknya di bagian sehar itu kita kasih oli di bagian ring seharnya kemudian di bagian sini juga kita lapisi dengan sedikit oli ya Nah tujuannya nanti udah terlapisi oli sebelum oli pada motor ini nanti naik pada saat motor itu apa namanya dihidupkan seperti itu Nah sekarang saya akan memasang dan nanti yang terpenting adalah saya ingin tahu juga bagaimana eh kondisi mesin motor ini setelah saya mengaplikasi blok yang biasa atau blok eh murah pada motor ini ya Nah bagaimana suaranya dan bagaimana eh sudah gasnya nanti apakah berat ataukah bagaimana ya Apakah masih ada asap ataukah tidak Oke saya akan melakukan pemasangan sebelum melakukan pemasangan seperti apa yang saya ungkapkan tadi kita lapis dulu bagian sehar dan blok itu dengan oli terutunya oli yang baru ya setelah itu kita siapkan pak blok teman-teman dan pastikan perpaknya ini baru ya karena jangan sampai kita kerja dua kali dalam lapaknya yang tidak bagus Oke setelah itu kita pasang perpaknya bila perlu dikasih lem slide Oh perpaknya udah terpasang baru kita pasang bloknya teman-teman kita pasang bloknya dan setelah bloknya terpasang seperti ini ya pasang seperti ini sudah rapat selanjutnya kita akan bersiap-siap memasang kopro ini kopnya kita kita pasang kita kencangan bawahnya dan tentunya juga pak kopnya kita ganti dengan yang baru Oke Oke sahabat di channel ini untuk pemasangan pada blok nah ini bloknya yang saya bilang ini bloknya bukan blok ori tetapi blok yang lebih murah ya sudah saya pasang dan sebuah komponen sudah saya pasang termasuk juga air radiator sudah saya isi dan radiator sudah terpasang ya Nah kita akan dengarkan suaranya dronman hai 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 suara motor ini menjadi halusnya tidak ada suara-suara abnormal kalau kita menggunakan blok yang kualitasnya ada blok blok yang tidak ori doang nah tetapi jika teman-teman bertanya sejauh mana keawetan blok ini itu saya belum dapat memastikan itu tergantung juga cara teman-teman memakai motornya anak jika teman-teman memakai blok yang tidak ori ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan yang pertama teman-teman set belum memakai motor itu harus memanaskan motornya dengan tujuan adalah sirkulasi olinya itu bersirkulasi dulu baru motor ini kita pakai yang kedua motornya jangan langsung untuk teman-teman geber seperti teman-teman menggunakan blok-blok yang yang original jadi kita bahasa gini ya Ryan ya Ryan in Ryan kita perlu melakukan beberapa tahapan dalam pemakaian motornya kemudian perhatikan juga olinya teman-teman itu yang terpenting adalah sirkulasi oli ini berapa kali saya tekankan di setiap video saya bahwa oli sirkulasi oli itu adalah hal yang paling vital pada sebuah motor ya apalagi itu adalah motor empat tak teman-teman nah jadi nah jika ketiga hal tersebut sudah teman-teman lakukan saya yakin walaupun bloknya biasa pasti akan awet juga terjadi selain blok yang ori juga cara pemakaian teman-teman itu yang 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 terpenting sekali seperti itu nah untuk motor ini itu sudah selesai tidak ada suara-suara abnormal dan suara motornya juga terdengar cukup ringan cuma saya belum berani geber-geberan ya karena ini baru saya pasang dan cuma itu video di kesempatan ini dan juga semoga video ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar menanyakan bagaimana jika blok yang biasa itu dipasang pada motor ajibitar mx ya apakah ada efeknya apakah ada suara abnormal atau bagaimana ini videonya udah saya bikin dan semoga video ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman Oke teman-teman kembali dari desa pembuhan kejamatan rupuan kebupatan dapat nanti cb channel mengucapkan terima kasih dan selamat menikmati selamat menikmati